Intro Jadi calon pekerja atau siswa-siswa dari SMK yang fresh graduated itu adalah yang harus sudah siap dari segi mental, dari segi soft skill, hard skill, dari hard skill terutama karena SMK itu sudah siap kerja SMK Negeri 1 Cimahi menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan hasil belajar secara langsung sesuai dengan tututan dunia kerja atau industri Saya Rudi Haryadi, guru di SMK Negeri 1 Cimahi Dunia kerja atau industri memberikan tuntutan terhadap lulusan SMK di mana mereka mengharapkan sumber daya manusia yang siap melaksanakan tugas kerja Saya sebagai guru di sekolah kejuruan memberikan solusi pembelajaran dengan menggunakan model paper mean Tahap pertama, peserta didik beradaptasi terhadap situasi dunia kerja sebagai tujuan pembelajaran Selanjutnya, peserta didik mengkaji materi pembelajaran dari berbagai sumber Peserta didik melakukan praktikum untuk membuktikan kajian pengetahuan Setelah melakukan praktikum, peserta didik menampilkan unjuk kerja sesuai dengan situasi lapangan industri yang dijadikan skenario pembelajaran Terima kasih telah menonton! Pada bagian akhir, peserta didik menyimpulkan pembelajaran sesuai dengan tuntutan dunia kerja Lalu, mereka memberikan umpan balik dan tindak lanjut hasil pembelajaran Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk optimalisasi pembelajaran abad 21 Saya sangat mengapresiasi terhadap salah seorang guru SMP Negeri Satu Cimahi, yaitu saudara Ruki Haryadi Itu sungguh luar biasa Dalam arti kata, siswa dengan metode tersebut mulai tergali Tergali dari sisi ide, kemudian tergali jagasannya Bagaimana ide dan jagasan itu, itu adalah satu karya, suatu proyek Jadi, pembelajaran dengan metode yang berorientasi pada aktivitas dunia kerja Sebagai implementasi hasil belajar siswa Untuk memotivasi siswa untuk menjadi lebih iat lagi pelajari Jadi, proses pembelajaran ini mencerminkan situasi dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya Sehingga kami mengetahui pengetahuan lebih awal Dan bisa diterapkan sejak di bangku sekolah Menurut saya, metode pembelajaran yang diberikan oleh Pak Rudi itu memang membuat Murid-muridnya untuk siap menghadapi dunia industri Capaian prestasi yang saya dapatkan, diantaranya Pemenang pertama Lomba Karya Tulis Pembelajaran Abad 21 Juara satu guru SMK berprestasi tingkat nasional tahun 2018 Pemenang pertama pada simposium guru tahun 2018 Di luar kelas, saya berbaur dengan peserta didik untuk mendukung aktivitas mereka Terima kasih telah menonton!